Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, um swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Sarapan pagi pakai roti. Jangan lupa selai stroberi. Bersitakan hati, sucikan diri. Isi Ramadan dengan kerendahan hati. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Saya, Insinyurudian Tocen, Wakil Bendahara Umum DPP-PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang mulia ini, kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kita, serta memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Macar abang yang pertamai, kenapa sih jadi jande? Kau desi, kau debang, saya jadi jandek kembang Kenapa jadi begitu, baru kawit dicerein Lepi air gede jambung berubah, potret kita ditemui Aduh biarin aja, yang udah biar udah Biarin adek jandek, abang tetep setia Niat abang jadi tergabung, bukan cuma mimpi melulu Kalo gitu, memang betul, kintai abang yang tempe dulu Alin, kau liat apa kan? Coba dari tadi aku liat ga senyum-senyum Baru ku ternyata senyum saya lagi Kau mah tau? Kau sama tau itu apa yang ku liat? Itu laki-laki siapa lagi? Jauh siapa yang kuas konyok itu? Gue tau hasil, gue lagi deket-deket nih sama si cowok ini Dia tinggal dimana kan? Anaknya tuh, kamu sebelah Di kampus, dia semenjalan tekan ke anakku Pas-pasan, muli buci nih Kau lupa kawan saya Terus, dia kliat yang berjurusan apa kan? Kukum dia Eh, bentar gak sih Digantik nih, dia pengen main ke rumah Tapi, takut temennya Bape, bilangnya gimana Makanya tuh, aku harus sambil aku berhati Biar aku bisa residui aku sama Kukum cowok tuh Terus deh, ganteng Ganteng ya? Temenku keren sekali, aku udah ketoran kayak begini Lihat, cantik Digit, ciri-ciri tipikalnya orangnya kayak gimana kan? Ciri-ciri, maksudnya Dabawanya seperti apa begitu Anaknya bagaimana gitu Itu baik Terus Penyertian Memangnya Bahaya sekali Terus deh, akhirnya gue punya pacar Iya, akhirnya Karena kan selama ini kok jomblo tuh Iya Siap Mungkin ada teman lagi kan yang bisa kenal begitu Ada temannya gitu Yang misal, aku bisa kasih kenalan sama aku Lu bukannya punya cowok Gimana? Main dua tuh, maksudnya Astagfirullah Aku mengerti sedikit, aku sebagai teman Aku harus mengerti, saya juga Maksal aku, mau kos saja Itu lebih baik, satu saja Tidak bisa mengerti sekali gue nih Terus deh, orang tua Terus deh, orang tua Tidak Eh, ada orang tua Terima kasih 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 Tidak, ini Kok lagi tidur sama Teman cerita-cerita tuh Karena kan selama saya tidak datang Lihat dia Lu gak apa mesem-mesem Gimana dia mesem-mesem Gimana? Apa anak gue mesem-mesem? Yang saya kok Gimana? 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 Lihatin siapa? Gimana? Lanya kelanggung dan panggung Lalu tukang gue Panggung lagi aja Gimana masem-mesem? Lagi ngobrol apa lu seru-seru benar, Bu? Ya Allah Kuliah, lagi ngobrol kuliah Yang benar lu lu Ngobrol kuliah Tipu kuat sekali Tipu kuat sekali, Om Lagi ngobrol apa ya? Ini po Dia kenal sama cowok Ssshh Sama cowok, lu Dia kenal sama cowok Oh iya Cepat banget Lihat Lihat Masya Allah Oh, sama lu Ya Allah chattingan Oh, gue bilangin babanya ntar nih Sporannya dulu Ya Allah Ya Allah Aku Siapa Lir? Kagen ya Ya, kagenya-kagenya aja lu Luh Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ini malu-malu Luh namanya Ini bong-bong aja Kan dimarahin namanya pabe Kagenya, hanya dulu Ntar baru gue kebukin lakinya Ini anak perawan gue atu-atunya gambar Gue kudu pilih-pilih Bakal mantu Luh emak Jangan ada salah satu diantara gambar Ini pengen main disini tau ya Pengen main kemari Wah Gue musti lepon mba Bali Tuh kan Tadi kan nanyain Bila dikasih tau diaduin mba B gimana sih Wah Orang moda Dan yang punya rumah Aku tuh ada Iya kan Biar Goloknya di asa dulu kali ya sama mba B dulu Benar Tuh Boleh ngasihnya Boleh ngasihnya Boleh ngasihnya Boleh ngasihnya Pagan Alin di Diminin mulu Diajakin mulu Nggak punya kerawang Ada jomblo Makanya ada yang pacar Boleh ngasihnya Sayang deh sejomblo lama Mau ada yang mau sama lu Ya banyak Ada Ya 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 Banyak Bojo Gampang mau sama Alin Bojo Alin yang gak mau Alin yang gak mau Mau Alin yang gak mau Mekang gambar Gampang 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 Iya Alin juga gak mau Tukang teh yan Ntar digosokin mulu Gampang 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 Mengapa Ditiupin mulu Ayo 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 Nggak Ayo Boleh Naga Dulu main lo Gua mau ganti ser Main main Naga Aku koncer pancer Nggak Assalamualaikum 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 Apa nih orang? Permisi Kota Alin dimana ya? Lu ngapain nanyain ponakan gua? Ponakan gua itu Eh dari mana? Dari kampus Kampus sama Alin Anak kampung sebelah ya? Engga, anak sono jauh Lu dimananya Alin ya? Temen kampus Eh dimana dia? Lalu siapanya Alin Langsung aja nih Kak Mau beli gula? Kak Masih gula enak sementara kakak yang bayar Gula yang rumah habis jadi? Hah Apaan? Gula Nanti sementara kakak yang bayar ya? Iya boleh Engga, ceritanya lu dari mana? Datang kemarin nanya Tidak, doang alin ponakan gua itu Pasti ya Yang paling gulen itu kayak beras Jadi dari kampus nih om Ini panggilnya apa om? Can? Cik? Apa sih? Ya selalu dah Cang ya? Ya boleh Jadi kan dari kampus Mau kerja bareng Kerja bersama Ada tugas dari kampus Eh kerja apa Am? Ada tugas Lu kerja apa dunia? Maksudnya dari kampus itu kan ada kerja kelompok Oh kerja kelompok Itu yang namanya kerasi Keren Kerisi Kerisi Hah Apaan sih mak? Itu kerjaan orang bocah kampus Kerisi 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 Iya Ya Terus Kebetulan Kebetulan Satu kelompok sama alin Jadi aku datang kesini gitu Menanya di mana sama alin Wah Mip, dia mah kayaknya gak basah-basi lama ini. Lu, lu siapa nyali loh. Lu mau dipunik kekonakan gue lu ya? Lu, lu siapa nyali ya? Hah? Belaga-belaga kelompok. Pip, pip, alesannya belajar kelompok, Pip. Iya. Emang bener deh. Udah basah-basi lama itu. Kalo emang bener mah, akuin aja ya. Kalo Pak Agan ntar dibaksi sama dia tuh. Iya. Itu kan bisa sekelat. Emang udah bener, om, om. Belajar kelompok. Jadi lu temen deketnya? Ya temen. Ya deket juga. Pacarnya apa? Temen deketnya? Eh, ya deket. Nah Mip, ngomong aja gelaga apa? Gak bisa begini nih, si Alin ponakan gue itu. Gak ada pacar-pacaran itu. Jadi lu siapanya sebenernya? Gak elah nyisir lagi, nyisir lagi. Segitu sewotnya, sempet-sempetnya nyisir. Pip, ada orang pip malu. Eh Anu, Tom, Tom. Tom, lu memang dari mana? Dari temen kampusnya Alin. Rumah lu dimana? Di Sono. Sana, Sono, sana. Lu kagak punya kampung. Eh, kebetulan... Saya pernah liat dia, anak. Di kampung ini, di kampung Banteng sebelah. Iya. Dia sama yang di lapangan yang... Dekat bunderang. Dekat bunderang. Dekat bunderang. Salah liat kali lu? Iya bener, gue liat. Bener, deket gang Haji Soleh situ. Oh, di situ. Haji Soleh deket Haji Mahin. Roman Romani. Kotongannya udah kayak orang mau ngelancong ini, mah. Bukan kayak... Marka ini. Eh, kalau mau ngelancong, mah, Tom. Ngajakin... Bebawaan. Iya. Ya. Siapa tau emaknya senang. Apa doyanannya? Bawain. Nih. Roti, beli. Surpay dulu kesini. Kaga pake surpay-surpay. Emak lu mengutang motor. Kau surpay. Utang motor. Kau pake surpay. Jadi lu mau ke rumah nyalin? Iya. Yaudah dah. Boleh, oh. Mip. Ntar rumah dulu ya. Mau ke rumah poh Saliman. Kamu jaga rumah dulu ntar. Yaudah. Ntar aja ya. Mak. 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 Ntar dulu aja dibayar. Iya, iya, iya. Emang lu, emang. Mak. Enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Yaudah. Ayo gue anterin. Ayo. Setiap. Mak. Yaudah. Nah. Ngoncelong baik. Mak. Mak. Gede juga boyor rumahnya. Tak sekarang. Ada-ada aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa? Ini ada temennya si Alin nih katanya cariin. Siapa? Lu tadi udah dibilangin lu juga posisinya di mali kadang-kadang. Lu ngapa megangin gua? Duduk. Eh duduk aja duduk deh. Sekarang ini siapa? Ya tadi bilang katanya temennya si Alin cariin si Alin. Jangan duduk bang. Oh. Iya. Demenannya kan ini kok? Demenannya temennya. Kagak ada demenannya. Namanya siapa ngak? Pak Aris. Iya. Lu nyalin. Iya. Lu di sekolah. Maria. Oh. Bener deh. Kenung. Enggak lo. Enggak. Kenapa gue nakal lo? Iya. Boleh tukar duduk ya? Tukar duduk. Elah. Buberin bapak lo ya. Ke dalam. Sirik aja. Dari mana? Dari kawasnya. Oh iya hari ini kagak ada kelas ya dia ya. Iya. Oh. Kenapa mah? Waalaikum. Ya Allah. Ustazah. Aduh. Oh ya Allah. Rame sekali nih. Iya. Ada apa nih? Ustazah duduk dulu. Aduh mohon maaf saya. Iya. Pak terlambat. Lupa ya? Harusnya pelejian ya? Iya. Masih bisa, masih bisa. Nanti kita nyusul. Iya, 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 iya. Aduh. Rame sekali nih. Ada apa nih? Ya. Ustazah. Alhamdulillah. Gimana? Enggak. Saya lagi nyantai sama anak-anak. Ini ada temennya si Alin. Anaknya yang mana? Ini anak saya Alin. Oh, oke. Ini adik Ipar saya, Pak Han. Ini adik ini, adik Ipar. Ini Pak Han. Maria. Ini keluarga saya. Nah ini yang kamu nih. Oke. Sama-sama. Aries. Aries, temennya Alin. Iya, iya, iya. Lu gak tau mesem-mesem gak? Iya. Gak bolehnya teker duduk? Kagak, kak belum. Pantes. Oh, oh, oh. Benar nih. Oh, gitu. Benar kamu. Iya. Lagi utratin aja. Ya Allah. Pantes. Nyarita. Bini. Wah nyanyi. Alin nanya sama saya. Tadi saya lagi, baru pulang sekali nanya. Nanya. Bini punya kaca. Oh, gitu. Aduh. Sebenernya. Ya Allah. Oh, Paris. Lu. Berubah muka gue ya, Paris ya. Nyengir lu. Nyengir. Pada nyengir ya. Iya. Kalau ngomongin soal pacar ya. Anak zaman sekarang soalnya ya. Nah. Di dalam Islam tuh. Tentang hubungan dengan jenis tuh bagaimana sih? Aduh. Iya, iya. Penting. Itu topik yang sekarang ini itu perlu banyak diperbincangkan ya. Betul. Ya, Bu. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran. Ya. Karena kalau kita ngomongin soal pacaran itu kan definisinya biasanya ya. Itu tuh apa namanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Yang jelas bukan mahrumnya udah pasti ya. Gitu. Jadi biasanya pacaran itu selalu diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Terutama terkait dengan misalnya. Tapi emang nggak boleh ya Ustazah. Tapi emang nggak boleh ya Ustazah. Sebenarnya sih kalau untuk mengenal lawan jenis itu diperbolehkan dalam Islam gitu ya. Ada aturannya gitu. Tapi kalau pacaran dalam konteks yang pergaulan bebas boleh melakukan apa saja. Apalagi mohon maaf mendekati zina. Nah itu sangat berbahaya sekali ya. Dan di dalam Islam itu sangat dilarang. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi janganlah mendekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan keji gitu ya. Mendekati aja nggak boleh. Nah apalagi melakukan. Nah itu juga harus diingat-ingat ya. Kalau seandainya dia memindahkan pacaran itu dia untuk menjaga agar tidak lari ke arah-arah yang negatif itu bagaimana? Ya jadi sebenarnya didalam. Betul, betul. Itu penting sekali. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu nggak dilarang. Misalnya teteh gitu kenal sama A'a misalnya Mas Faris tadi ya. Sebenarnya nggak masalah. Asalkan di dasarkan pada niat yang benar. Jadi penjajakan siapa tahu memang itu jodoh. Siapa tahu-tahu cocok. Nah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu gitu. Nggak apa-apanya. Nggak apa-apa. Tetapi perlu ada rambu-rambunya. Nah di Islam sendiri itu diatur. Ya jadi ada sebuah hadis yang mengatakan. Janganlah laki-laki dan perempuan itu berholwat. Berholwat itu berdua-duaan. Tanpa ditemani oleh mahram. Mahram itu bisa keluarga misalnya dengan ibu. Dengannya misalnya atau dengan yang lain. Supaya apa? Supaya menjaga supaya tidak jadi hal-hal yang negatif tadi. Yang mendekati zina tadi. Gitu. Gitu. Ya jadi aturannya seperti itu. Jadi boleh mengenal tetapi harus dilihatkan bahwa itu dalam rangka untuk memang betul-betul ada niatan misalnya untuk kemudian nanti mengarah kepada pernikahan. Begitu. Ya siapa tahu memang berjodoh gitu. Jadi kalau pun mau mengenal bahkan memang janjurkan untuk mengenal gitu. Jadi ada satu hadis Rasulullah tuh yang mengatakan ketika ada seorang laki-laki bertanya gitu. Rasul saya pengen menikah gitu. Rasulullah menjawab. Kamu udah pernah lihat belum yang mau kamu nikahin gitu. Rasulullah menjawab. Belum. Nah bagaimana kamu belum lihat. Datanglah. Lihatlah. Siapa tahu perempuan. Kebetulan itu perempuan dari ansur gitu. Ada sesuatu di matanya kata Rasulullah begitu. Jadi memang dianjurkan untuk mengenal. Dalam arti kemudian melihat gitu. Seperti itu. Nah setelah itu baru kemudian ada proses mungkin mulai mengenal. Tetapi memang tidak kemudian terus berdua-duaan ya. Begitu ya. Tetapi baginya memang kalau bertemu juga ada yang menemani. Begitu. Kemudian juga ada niatan untuk proses pada sesuatu yang memang mengarah ke pernikahan. Kalau memang ketika sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Haris. Merasa cocok. Mungkin sudah mapan segala macam. Gitu. Kenapa tidak gitu. Nah gitunya ya. Dilanjutkan pada tahap berikutnya. Yaitu misalnya oleh Maminang gitu. Bu Stadzah mau nanya. Kalau kriteria dalam memilih pasangan hidup gitu. Dalam Islam. Setelah Islam itu bagaimana? Oh iya. Penting. Ini penting sekali nih soal kriteria ya. Jangan sampai ketika kita memilih pasangan kemudian salah lah. Memilih kriteria. Betul. Nah biasanya sih kan kalau orang-orang kan karinya yang ganteng. Misalnya yang cantik gitu. Kaya gitu gitu ya. Tapi kalau di Islam itu sebenarnya yang sangat utama. Yang sangat utama itu adalah dia harus soleh atau sholiha. Itu yang paling penting. Soleh. Soleh. Soleh atau sholiha. Punya kuman. Ya. Insya Allahnya. Solehnya. Bila-bila. In kenal baru tiga jam. Di samping soleh dan sholiha ya. Yang kedua itu harus sekufu. Sekufu itu sepadan. Jadi kalau jangan sampai terlalu jomplang. Misalnya yang satu yang misalnya perempuan terlalu cantik. Nah yang laki-laki kurang. Misalnya. Ya pasti gak bisa. Gak bisa. Kalau gitu udah gak bisa. Anak ayah cakep. Oh iya. Jomplang sama rumah. Ya. Nah itu ya kalau kita suka bilang bibit-bibit gomot. Bener atau? Ya itu betul sekali. Sekufu itu ya. Sekufu itu maksudnya. Jangan sampai. Apa namanya. Antara laki-laki. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu terlalu jauh. Karena itu juga bisa ke depan mungkin akan berdampak kurang baik ya. Misalnya kalau yang satu terlalu kaya. Yang satu miskin. Untuk di masyarakat juga dilihatnya kan seringkali juga mungkin nanti. Apa di gujing dan sebagainya gitu. Jadi memang sebaiknya memang sekufu. Baik itu dari aspek keimanan. Terus kemudian pendidikan. Terus kemudian apa namanya. Harta gitu ya. Termasuk juga yang penting. Even fisik ya. Itu juga penting. Tapi bukan berarti kemudian. Gak boleh ya orang kaya menikah sama orang miskin. Tidak. Tapi sebaiknya memang sekufu. Karena kan. Orang menikah. Kedepan. Kedepan. Kedepan misalnya. Supaya. Apa di dalam. Sakinah mawadah warahmat. Itu ya. Itu Gus. Yang terjadi. Kalau nanya. Ah. Kelit. Kira-kira ini sekufu apa enggak nih. Apa itu. Ini. Bisa-bisa. Banyak bu. Ini. Kecil kok. Nah. Kan saya punya anak laki nih. Ibu satu. Anak perempuan satu. Terus konakan-konakan saya disini banyak. Ada enggak pesen untuk mereka. Kalau enggak usah nge-penuh-penuh banget deh pacaran. Nge. Aul nih. Nge kumpok lo. Nge kumpok lo. Nge kumpok lo. Oh iya. Nge kumpok lo. Ya. Jadi sebenarnya. Ketertarikan. Lawan jenis itu kan. Satu yang normal ya. Karena itu. Ya masa-masa anak muda. Itu memang kormonya juga lagi. Seperti itu. Gitu. Tetapi memang itu harus dikendalikan. Nah. Makanya dalam Islam itu ada hadis. Bahwa kalau. Daripada kamu. Misalnya berfikir yang. Apa namanya. Eee. Berimunacinasi. Misalnya. Yang buruk. Terkait dengan lawan jenis. Misalnya ya. Lebih baik. Puasa. Karena puasa itu bisa. Menahan dari. Eee. Hal-hal yang. Eee. Buruk. Ya. Terutama untuk menahan awan asuk itu sendiri. Asuk. Dan kalau memang sudah. Niat. Dalam arti secara umur ya. Sudah cukup. Terus kemudian sekolahnya juga. Sudah tamat. Terus kemudian. Apa namanya. Mapan. Nah itu paling penting ya. Apalagi hari. Kayak gini ya. Kalau misalnya belum mapan. Jangan. Jangan deh. Gitu. Kemudian udah. Apa namanya. Mau pacaran dulu. Mau nikah dulu. Lebih baik dia mapan dulu. Pendidikan juga. Sekolahnya diselesaikan dulu. Oh. Kemudian. Memang. Betul-betul niat. Untuk. Sungguh-sungguh. Ingin. Mencari pasangan. Yang itu akan. Apa. Berujung pada. Membina keluarga yang sakinah. Mau darah. Karena biasanya kan. Anak-anak muda. Mereka lebih suka. Dalam arti. Just for fun. Misalnya untuk. Main-main aja gitu. Dan akhirnya justru. Kadang-kadang dengan main-main. Itu malah berdampak negatif. Misalnya. Kemudian ada. Yang biasanya sering. Kita temukan. Misalnya. Jadi. Kehamilan tidak dikendaki. Misalnya. Terus ada kekerasan seksual. Ya. Terus kemudian. Penelantaran. Ya. Karena tadi. Belum siap. Belum siap. Berikan keturunan anak-anak. Jadi gak bisa. Betul. Ya. Secara emosional. Juga belum ready. Akhirnya belum juga. KDRT. KDRT. Terus kemudian. Perceraian. Ya. Makanya di dalam Islam sendiri pun. Orang menikah itu diatur. Mulai dari segi. Bapacara. Apa namanya. Perkenalannya. Termasuk juga. Persiapan-persiapannya. Cak Ramaminang. Terus kemudian. Bahkan dalam pernikahan pun. Itu diatur. Bagaimana supaya rumah tangga itu. Kemudian. Nanti betul-betul. Sakinah. Mawadah. Tuhan. Tuhan. Pernikahan kan. Bukan hanya untuk. Apa. Misalnya memiliki anak. Tetapi kan. Itu bagian dari. Perjalanan spiritual. Manusia. Untuk bisa. Dekat. Kepada. Baik. Gitu. Ya. Ya. Jadi kalau. Selesaikan dulu. Kuliahnya. Betul. Selesaikan dulu. Nak keras kuliahnya. Kalau emang niatnya baik. Ntar kita ngobrol. Kalau tuh udah selesai kuliahnya. Udah beres. Udah pada kerja. Udah beres. Baru deh. Kita ngobrol. Nggak usah buru-buru ya bu. Betul. Nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru. Nggak usah buru. Ini udah telat. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Iya kan kita mau pengajian ya. Nah makanya mungkin supaya. Ini apa namanya bisa menahan nafsu. Maka perlu ada kegiatan-kegiatan yang positif. Nah ini Mbak Alin perlu ikuti. Pengajian. Cari ilmu ya. Iya. Maria. Nanti. Apa bawa kudung apa segala macemnya. Jalan duluan ya. Jalan duluan ya. Jalan duluan ya. Lo liatin nih. Bocah ini. Lu kemana? Ya lu pulang. Cari Mbak Abel lu. Mulang. Enggak. Ayo kok. Ayo. 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 Silahkan kok. Iya makasih. Silahkan kok tidur ke rumah ya. Iya kok. Tengah aja. Salam ya. Gak tau. Lalu ketemu lagi. E-e empok lagi. Bekas pacar ayek yang dulu muda. Udah hilang. E-e ketemu lagi. E-e ketemu lagi. E-e die lagi bang. Bekas pacar sayek yang dulu udah hilang. E-e empok apa kabarnya. Sayek si bae bae acee bang. Anaknya udah berapai. Baru aksi nongol hidungnya. Nah lo kebetulan. Apa yang kebetulan bang. Ya kita bebe sana. Tungguin sampe ubanan. Ya kita bebe sana. Tungguin sampe ubanan. Kisah. Tungguin sampe ubanan. Kisah. 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 Terima kasih.